Beragam cara dilakukan sejumlah sekolah dan petugas imunisasi guna mensukseskan program imunisasi campak dan rubella tahun 2017. Di salah satu sekolah di kota Bandung, para guru membujuk siswa untuk bersedia diimunisasi dengan berpenampilan layaknya tokoh superhero. Suasana berbeda terjadi di salah satu sekolah tingkat dasar di kawasan Jalan Katamso, kota Bandung, Kamis pagi. Beberapa guru di sekolah ini sengaja berpenampilan layaknya tokoh superhero lengkap dengan atribut senjata mainannya. Aksi tersebut dilakukan para guru sebagai bentuk bujukan kepada siswa agar bersedia diimunisasi campak dan rubella yang diberikan petugas dinas kesehatan kota Bandung. Para siswa dibuat nyaman dengan diajak bermain bersama tokoh superhero sehingga tidak merasa ketakutan saat bertemu petugas imunisasi untuk disuntik vaksin. Dari awal, dari awal Agustus itu meskipun kita baru pindah ke sini ke daerah Cibenying Kaliar ini, kita langsung berlirasi sama puskesmasnya. Alhamdulillah kita langsung dapat jadwal gitu di tanggal sekolah ini. Lalu kita pikir ya gimana caranya biar anak-anak bisa santai, bisa enjoy gitu. Seorang siswa mengaku dengan cara seperti ini dirinya tidak takut saat diimunisasi karena didampingi tokoh superhero yang mengajaknya bermain. Gak sakit? Gak sakit? Gak sakit? Gak sakit? Gak sakit? Gak takut tadi? Gak. Itu anak om-om yang pakai baju superhero itu siap? Itu lainnya kalau misi. Itu tadi bukan. Gurunya. Cara pendekatan dengan gaya superhero para guru ini dinilai efektif membujuk para siswa agar bersedia diimunisasi campak dan rubella. Total 140 siswa di sekolah ini diimunisasi campak dan rubella yang menjadi program pemerintah pada tahun 2017.